Sebanyak 554 orang bakal calon anggota legislatif dari 18 partai politik masuk daftar calon tetap atau DCT pemilu 2024 melalui rapat pleno KPU di Denpasar. Anggota KPU Bali Gede John Darmawan di Denpasar dikutip dari kontor berita antara mengatakan jumlah DCT 554 orang. Teri dari 348 orang laki-laki, 206 orang perempuan. Artinya sebanyak 37,8 persen DCT merupakan keterwakilan perempuan. Ia menyampaikan bahwa jumlah yang ditetapkan berbeda dengan saat penetapan daftar calon sementara karena telah berproses melalui pencermatan DCT dari perubahan daftar calon hingga perifikasi administrasi terhadap berkas mereka. Awalnya ketika DCS pendengaran meloloskan 560 orang, kemudian pencermatan menjadi 556 orang. Dan saat ini ditetapkan 554 orang karena dua bakal calon dari Hanura dan Nasda mengundurkan diri, peserta pemilu 2024 lain. DPRD RI, DPD Bali ditetapkan langsung oleh KPU RI, sementara DPRD Kabupaten Kota ditetapkan KPU Kabupaten Kota. Setelah DCT untuk DPRD Bali ditetapkan hari ini, John mengatakan KPU segera merancang persiapan kampanye yang memulai dari komunikasi dengan Kepala Daerah untuk menetapkan sona-sona pemasangan alat peragak kampanye hingga melanjutkan petunjuk teknis KPU RI. Bali Post melaporkan.